Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Kembali lagi dengan saya Ike Mayang Arum Calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat Saya bertugas di SMKS Dese Majalengka Sebagai Guru Farmasi Dalam video kali ini Saya akan memperlihatkan aksi nyata Modul 2.2 Mengenai pembelajaran sosial dan emosional Selamat menyaksikan Ucapan terima kasih Saya hukurkan kepada 2 insan hebat Yang selama ini telah banyak membantu Membimbing dan memotivasi saya Terima kasih kepada Fasilitator Bapak Dendai Nurjaman Dan terima kasih juga kepada pengajar Kaktik Ibu Sri Rahayu Dalam kesempatan dan ini Saya akan membagikan pemahaman Tentang implementasi pembelajaran Sosial dan emosional Kepada rekan-rekan guru di SMKS Dese Majalengka Di mana tujuan pembelajaran khususnya adalah Membagikan pemahaman tentang implementasi Pembelajaran sosial dan emosional Atau PSE dengan 4 indikator Yaitu pengajaran eksplisif Integrasi dalam kaktik Pengajar guru dan kulit-kulit akademik Penciptaan tim kelas dan sekolah Dan penguatan kompetensi sosial dan emosional Atau KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah Kemudian merefleksikan Nah, mari sekarang kita lihat aksi kata saya Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu bapak guru hebat yang telah meluangkan waktunya Untuk mendengarkan atau menyaksikan pemaparan Pemahaman tentang pembelajaran sosial dan emosional Sebelumnya, ibu bapak disini pernah mendengar tentang Pembelajaran sosial dan emosional atau belum? Belum Baik, saya akan membagikan sedikit pemahaman Tentang pengalaman saya Selama mengikuti pendidikan guru penggerak Ibu bapak ini Pembelajaran sosial dan emosional adalah Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif Oleh seluruh komunitas sekolah Proses kolaborasi ini memungkinkan Anak dan orang dewasa di sekolah Memperoleh dan menerapkan pengetahuan Keterampilan dan sikap positif Mengenai aspek sosial dan emosional Agar dapat Memahami, menghayati dan mengelola emosi Atau kesadaran diri Menetapkan dan mencapai tujuan positif Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif Serta membuat keputusan yang bertanggung jawab Intinya kompetensi sosial emosional itu ada lima Yang pertama adalah kesadaran diri Yang kedua manajemen diri Yang ketiga adalah kesadaran sosial Yang keempat keterampilan berrelasi Dan kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Nah ini untuk kompetensi sosial dan emosional Atau yang biasa disebut kerangka kompetensi sosial emosional Atau kasel Bahwa kesadaran diri itu adalah kemampuan Untuk memahami perasaan emosi dan nilai-nilai diri sendiri Dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri Dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan Contohnya dapat menggabungkan identitas pribadi Dan identitas sosial Mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya Mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri Menunjukkan integritas dan kejujuran Dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai Menguji dan mempertimbangkan perasaan Sangka dan bias Memupuk efikasi diri Memiliki pola pikir bertumbuh Dan mengembangkan minat Dan menetapkan arah tujuan hidup Manajemen diri Kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri Secara efektif Dan dalam berbagai situasi Untuk mencapai tujuan dan aspirasi Contohnya ini Mengelola emosi diri Mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres Menunjukkan disipin dan motivasi diri Merancang tujuan pribadi dan bersama Menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir Memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif Dan mendemonstrasikan kendali diri dalam kelompok Lalu kesadaran sosial adalah Kemampuan untuk memahami sudut pandang dalam Dan dapat berempati dengan orang lain Termasuk mereka yang berasal dari latar belakang Budaya dan konteks yang berbeda-beda Contohnya Mempertimbangkan pandangan Atau pemikiran orang lain Mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain Mendemonstrasikan empati dan rasa welas asih Menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain Memahami dan mengekspresikan rasa syukur Mengidentifikasi ragam norma sosial Termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan Lalu keterampilan berrelasi Ini adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif Contohnya berkomunikasi dengan efektif Mengembangkan relasi atau hubungan positif Memperlihatkan kompetensi kebudayaan Mempraktikan kerja sama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif Dapat melawan tekanan sosial yang negatif Menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok Mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan Dan turut membela hak-hak orang lain Nah ini pengambilan yang terakhir Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun Yang berdasar atas kepedulian Kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman Dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi Dari bermacam-macam tindakan dan perilaku Untuk kesejahteraan psikologis atau well-being Diri sendiri masyarakat dan kelompok Contohnya menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran Mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial Berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal Setelah menganalisis informasi data dan fakta Mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi Dari ketidak Dari tindakannya Menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis Sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah Merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan Kesejahteraan psikologis diri sendiri, keluarga, dan komunitas Lalu mengevaluasi dampak pengaruh dari seseorang Hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan Nah, sebenarnya Bapak-Ibu Kompetensi sosial emosional ini Atau pembelajaran sosial emosional ini Sebaiknya diintegrasikan ke dalam pembelajaran Sehari-hari kita di kelas kepada anak-anak Dengan bagaimana dengan mengintegrasikan pembelajaran ini Di dalam RPP Sebenarnya RPP yang baik itu Di dalamnya telah terintegrasi pembelajaran sosial dan emosional Di mana di dalamnya terdapat Poin kesadaran penuh atau mindfulness Sebagai dasar penguatan lima kompetensi sosial dan emosional Nanti untuk RPP-nya seperti apa Nanti di akhir saya akan perlihatkan Jadi pada prinsipnya Praktik kesadaran penuh merupakan Segara aktivitas yang kita lakukan secara sadar Apapun bentuk aktivitasnya Yang ditekankan adalah perhatian Yang diberikan saat melakukan aktivitas tersebut Praktik yang paling mendasar dan sederhana adalah Melatih dan menyadari napas Jadi di saat sebelum pembelajaran Atau setelah selesai pembelajaran Jadi alangkah baiknya kita ke anak itu memberikan teknik stop Seperti apa teknik stop itu Jadi teknik stop itu seperti teknik Yang dilakukan ketika kita melaksanakan olahraga yoga Atau dalam yoga disebut sebagai sukhazana Nah itu seperti itu Tapi bukan dilakukan di dalam kelas Bagaimana caranya Tidak apa-apa anak-anak duduk di bangkunya masing-masing Atau di depannya ada meja Jadi tidak masalah Boleh si anak itu memejamkan matanya Sambil menarik napas Nanti ada tekniknya saya perlihatkan Menarik napas secara beraturan Lalu mengosongkan pikirannya Relax Nah itu seperti itu Nah disini juga tertulis Bahwa salah satu teknik menyadari dan melatih napas adalah teknik stop Teknik ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja Dan tanpa membutuhkan peralatan Stop itu singkatan dari stop, take a breath, observe, and proceed Yaitu berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan Selesai dan lanjutkan Nah seperti apa teknik stop itu yang bisa dilaksanakan di kelas Nah nanti bisa Bapak Ibu sambil memutarkan video ini Jadi anak-anaknya tinggal melaksanakan teknik stopnya Bisa disimak ya Bapak Ibu Ini yang membuat adalah Ibu Indriana Pianto Teknik stop Teknik penyadaran napas Stop, berhenti Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman Atau berdiri jika tidak merungkinkan Relaxkan tubuh Anda Mulai dari otot-otot wajah Bahu kiri dan bahu kanan Lengan atas pergelangan Dan jari-jari Luruskan lengan di atas Tentu 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 Lari Lampas Dalam selamat menikmati 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 menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas, menciptakan budaya mengapresiasi, menunjukkan kepedulian. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan, jangan sungkan-sungkan untuk mengapresiasi rekan-rekan kerja atau guru-guru yang lain dengan memberikan pujian atas keberhasilannya, atas kesuksesannya, atau dengan perilaku atau tindakannya yang baik. Misalnya kita memuji guru yang datang tepat waktu yang datang pagi-pagi, misalnya Pak Danang hebat sekali, jam setelah tujuh sudah sampai di sekolah, Bu Ade selamat ya sudah lulus PPG, nanti ajarin saya dong, Bu Ade sudah hebat, misalnya gitu ya. Atau Bu Ima, Bu Ima itu selalu berpakaian rapi, selalu cantik, saya pengen seperti Bu Ima. Nah seperti itu, jadi tidak segan-segan untuk mengapresiasi rekan-rekan yang lain. Nah Pak Mar, Pak Mar itu kenapa ya disukai oleh anak-anak, apa rahasianya, gitu. Jadi kita saling memuji gitu ya, Ibu-Ibu hebat sekali mengajarnya gimana caranya. Masalah, Pak Dimas, Pak Dimas tuh bagus banget ya polinya gimana caranya Pak Dimas, Pak Dimas hebat. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memuji gitu, nengis-nengis rajin sekali ya, bisa selalu update, masalah IT segala macam. Nah kita memuji gitu, memuji dan berusaha untuk mendapatkan ilmu dari orang-orang tersebut. Ataukah kita mencerminkan diri, bercermin dari orang tersebut. Begitu, itu kita dengan memodelkan menjadi teladan bagi orang lain. Dan tidak segan untuk mengapresiasi dan melontarkan pujian itu tidak hanya ke atasan atau ke bawahan, tetapi ke sesama guru. Kita ke atasan juga ke kepala, kalau kepala baik gitu, kita puji. Kepala sekolahnya juga ke bawahannya harusnya begitu gitu, jadi memuji yang tindakan-tindakan yang bagus. Dan kita sendiri sebagai guru harus menjadi teladan bagi rekan-rekan yang lain. Apalagi nih kita-kita yang sudah senior-senior harus menjadi teladan bagi yang junior-juniornya. Yang senior siapa di sini? Senior apa tua? Lo belajar. Pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Kegiatan ini dapat meliputi, membiasakan, merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi, berkolaborasi di tempat kerja, mempelajari kemungkinan adanya bias terkait dengan literasi budaya, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk melakukan self-care perawatan diri, lalu mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Nah, ini berbagi praktik baik itu diperlukan ya Ibu Bapak, seperti yang sedang saya lakukan ini adalah berbagi praktik baik. Dan ini adalah praktik baik pembelajaran sosial emosional. Dan berbagi praktik baik itu tidak hanya seperti ini, bisa misalnya melalui media sosial, kalau di Kemendikbud itu sudah ada PMM, kita punya RPP saja bisa dibagikan lewat PMM, itu sudah kita masukkan adalah berbagi praktik baik. Bu Adit punya ilmu tentang BK, dibagikan tidak apa-apa, tidak masalah. Nengingis punya ilmu tentang IT, bagikan ke guru-guru, itu termasuk berbagi praktik baik. Tidak hanya misalnya harus ngeriung seperti Bu Ike, seperti ini tidak harus. Jadi Nengingis bagikan juga di grup WA, di grup sekolah, itu boleh juga. Ibu-ibu ini ada info begini-begini, Pak Mar, tentang pengetahuan tentang bahasa Inggris, Pak Mar, boleh, bagus, apalagi di sini yang pengetahuan bahasa Inggrisnya kurang, mungkin banyak ya ibu-bu guru, bapak guru. Guru-guru penjas berbagi praktik baik tentang olahraga, boleh ya. Mau mengajarkan teknik berenang, teknik lari jarak pendek, jarak menengah, itu boleh. Atau misalnya punya cara ilmu tentang misalnya pembelajaran berdiferensiasi yang menarik seperti apa di kelas, dengan permainan, ada permainan apa, icebreaking seperti apa, boleh dibagikan ke rekan-rekannya. Nah, di samping itu juga kita harus belajar ya, belajarnya dari mana kita bisa, BIMTEX sekarang sudah gratis, ada di, di, apa, SIMPKB sudah menyediakan, di PMM juga banyak, kita di samping dapat ilmu juga dapat sertifikat, kadang kalau kita diundang ke BIMTEX keluar, itu juga kadang mendapatkan uang saku dan lain sebagainya, itu benefitnya, yang terpenting adalah ilmunya. Jadi, jangan, jangan apa ya, hoream gitu, kalau misalnya ada kesempatan buat BIMTEX, ada kesempatan buat pelatihan-pelatihan, webinar, nah itu harus semangat ya Bapak Ibu ya, itu bagus sekali untuk diri kita. Apalagi di komunitas belajar AID itu, Bu, yang setiap malam Senin itu selalu ada setiap malam, Bu Ima baru sekalian, itu sebenarnya setiap malam Senin itu ada, yang semalaman tentang, apa ya itu, itu kaptennya Pak Agus Paswara, dari Majalengka, itu udah komunitas itu belajar AID, nanti saya share aja ya, itunya nanti masuk ke itu WA-nya. Lalu berkolaborasi menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah, kegiatan dapat meliputi membuat kesepakatan bersama-sama, seperti kemarin ya, membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan keyakinan sekolah, lalu membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem monitoring rekan sejawat, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Nah ini membuat komunitas belajar profesional, bisa nih Pak Mar di sini, membuat komunitas belajar dengan sesama guru bahasa atau sesama guru bahasa Inggris, karena di kita hanya ada satu-satu, boleh nih komunitasnya guru bahasa. Kita, Bu Ima, misalnya saya, Bu Ima, Bu Mega, dan guru produktif lainnya, nanti membentuk komunitas belajar guru produktif. Lalu membuat sistem monitoring rekan sejawat, sistem mentoring rekan sejawat. Mentor, ini memberi mentor kepada rekan sejawat ya. Ini, Ibu Bapak, contoh RPP yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi sekarang itu alangkah baiknya kita mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini ke dalam RPP, dimasukkan ke dalam RPP. Jadi seperti di situ kan kita kalau di RPP itu di awal suka ada tulisan berdoa ya, berdoa, mengucapkan salam. Nah itu di akhir kalimatnya itu dikasih dalam kurung, berarti itu adalah kesadaran diri, koma manajemen diri. Itu menunjukkan ke hal itu. Nah paling nanti di tengah atau di akhir ditambahkan teknik stop dan pertanyaan tentang perasaan ke murid. Nah itu perlu juga tuh kita menanyakan perasaan ke murid sebelum pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Ada roda emosi pelacik yang bisa Ibu Bapak nanti tampilkan ke anak, itu di situ ada, jadi si anak tinggal memilih. Kalau saya biasanya pakai jambot, nanti si anak memilih bagaimana perasaannya. Apakah senang, gembira, kecewa, cemas, sedih, marah, sedang cemburu, sedang risau, galau, gelisah, khawatir, itu ada semua di situ. Jadi anak tinggal memilih saja. Nah ini bisa ya Bapak Ibu dilihat RPP saya yang sudah ada pembelajaran sosial emosionalnya. Ini yang diberi tanda biru. Nah karakter yang dinilai dari anaknya juga dimasukkan seperti mandiri, kolaboratif, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab juga dimasukkan ke sini. Ini untuk di RPP atau di modul juga? Di modul sama di RPP boleh. Kalau di kurikulum merdeka kan modul, ya modul berarti masuknya modul. Kalau RPP kan ini untuk yang kurtilas. Penjas sama saja Pak, penjas kan pembelajarannya ada RPP-nya juga, jadi di RPP-nya diselipkan. Misalnya di situnya pembelajaran bola voli di lapangan. Misalnya sebelum melaksanakan voli dilakukan teknik stop. Apalagi bagus nih guru penjas di lapangan sambil teknik stop. Anak-anaknya bisa dikenak, bisa diakhir, bisa di bawah. Ya, di mana saja Bu. Ketika luang atau ketika anak, di tengah-tengah ketika anak bete sudah jenuh boleh. Atau mau di awal boleh, di akhir saja boleh. Sama seperti icebreaking Bu sistemnya, jadi boleh di mana saja. Iya boleh, boleh. Iya boleh seperti itu. Mau misalnya setiap pertemuan boleh. Kalau yang mungkin yang durasi pembelajarannya sebentar itu tidak memungkinkan sih. Paling tidak seperti saya yang tadi lama. Nah, paling anak-anak coba tarik nafas sebentar. Cukuplah berapa detik itu, 10 detik cukup. Nah, kalau saya makan ada mata pelajaran yang sampai 6 jam. Bu Mega ada ya yang 6 jam. Ada yang 4 jam. Nah, itu bisa nih setiap pembelajaran yang 6 jam atau 4 jam bisa diselipin study, teknik stop. Jadi seperti kirakan yoga. Bisa mungkin saja lah kita, bagaimana caranya. Jadi, ibu bapak tidak, kita tuh tidak harus. Tidak harus misalnya kita tuh saklek, aduh ini kita tuh sekarang merdeka ya ibu, merdeka belajar. Merdeka, anak-anak juga merdeka belajar. Jadi, tidak monoton, tidak saklek. Kita tuh 4 jam pelajaran, kita harus 4 jam pelajaran memberikan materi. Itu tidak. Jadi, malah kita itu di kurikulum merdeka itu memberikan pilihan ke anak. Mau seperti apa belajar kita yang sekiranya cepat mereka pahami. Atau dalam pembelajaran berdiferensiasi juga kita bisa melakukan pemetaan terlebih dahulu kepada anak-anak. Ya, karena anak-anak itu ada yang tidak semuanya sama. Ada yang memiliki karakteristik visual, kinestetik, dan auditory. Kalau kinestetik itu biasanya tercicink, bu. Jadi, dia tuh tidak bisa disuruh membaca dengan baik atau mendengar, ada kurang fokus. Tapi, kalau di saat diberikan dalam bentuk puzzle atau bentuk patung, dalam bentuk yang memiliki model-model tertentu, mereka suka. Jadi, bisa kita juga membawa model-model seperti itu. Misalnya, sedang pembelajaran farmakologi, anak-anak kinestetik itu mungkin tidak kurang cocok disuruh membaca atau ditampilkan gambar. Tetapi, ketika kita membawa torso ke kelas, torso itu miniatur tubuh manusia, anak kinestetik itu akan suka. Dia ngoprek-ngoprek, dibuka, dibongkar-bongkar jantungnya, ginjalnya, itu akan suka. Pembelajaran farmakologi, kan ada pelajaran alat kontrasaktif. Bagus, bagus, sayang. Stop, lanjut, Pak. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin sekian, berbagi pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional. Pada kesempatan kali ini, kadangkali ada yang ditanyakan lagi tentang pembelajaran sosial emosional, tentang prinsip mindfulness, tentang teknik stop. Oh, kalau itu ibu masuknya ke pembelajaran berdiferensiasi. Ini mah sedang pembelajaran sosial emosional, bu. Jadi, tadi ibu datang itu. Tapi pembelajaran sosial emosional itu tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, sama pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, Bapak-Ibu, bisa dihapalkan ya mungkin, Bapak-Ibu, tentang kompetensi sosial dan emosional itu ada lima, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dari kelima ini, barangkali ada yang masih mau ditanyakan, sudah cukup jelas ya? Teknik stop, tadi seperti yang saya bilang itu merupakan teknik untuk mencapai kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan lima kompetensi sosial dan emosional. Pratiknya seperti apa? Seperti teknik yoga yang disebut dengan sukhasana, dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa membutuhkan peralatan. Yaitu teknik stop itu adalah singkatan dari stop, take a break, observe, proceed. Di mana pengertiannya adalah berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan pikiran dan lingkungan, selesai dan lanjutkan. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja ya Bapak-Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf apabila saya masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan aksi nyata dengan berbagi pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional, saya akan merefleksikan hasilnya. Di mana pertanyaan panduannya adalah, yang pertama, tentang peristiwa. Apa yang Bapak-Ibu lihat dalam proses tersebut? Yang kedua, mengenai perasaan, apa yang Bapak-Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang Anda alami? Dan yang ketiga adalah pembelajaran, apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut? Dan yang keempat, apa umpan balik yang Anda dapatkan? Dan yang terakhir, tentang penerapan, apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan agar ini berdampak lebih luas? Mari kita jawab pertanyaan yang pertama tentang peristiwa. Apa yang saya lihat dalam proses tersebut? Dalam kegiatan berbagi pemahaman kepada beberapa rekan guru, tampak bahwa mereka sangat bersemangat dalam memperoleh informasi baru tentang pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Materi ini termasuk ke dalam materi baru bagi sebetulan besar guru, terutama guru mata pelajaran di luar guru BPBK. Namun sebenarnya, praktik penerapan PSE telah diterapkan secara tidak langsung di dalam kelas saat proses pembelajaran. Hanya saja guru-guru belum memahami, karena sejauh ini belum terintegrasi dalam RPP. Pada kegiatan ini, saya mencoba memanfaatkan kompetensi sosial dan emosional atau PSE yang sebaiknya dimiliki baik oleh guru maupun murid, berserta teknik mewujudkan PSE menggunakan kesadaran penuh atau mindfulness serta indikator pembelajaran sosial dan emosional berkaitan dengan kelas dan sekolah demi tertepenya kondisi well-being. Lalu, untuk pertanyaan nomor dua mengenai perasaan, apa yang saya rasakan sehubungan dengan proses yang saya alami? Saat kegiatan tersebut, ada rasa kekhawatiran pada diri saya sehubungan dengan penerimaan rekan-rekan guru terhadap materi yang akan saya bagikan. Apakah saya mampu memberikan konsep dasar tentang pembelajaran sosial dan emosional atau PSE kepada rekan guru di sekolah? Namun, saya tetap optimis dan bersemangat dalam menjalankan kegiatan berbagi praktik baiknya. Dengan harapan, guru-guru di sekolah dapat memahami pembelajaran sosial dan emosional sehingga dapat diterapkan dalam kesenayaan terutama dalam kegiatan pembelajaran atau dalam lingkungan sekolah. Dan jawaban untuk nomor tiga mengenai pembelajaran, apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut? Hal yang bermanfaat dari proses tersebut adalah dengan kegiatan berbagi praktik baik, maka informasi akan mudah tersampai. Tidak hanya diri sendiri saja yang mengetahui konsep dari pembelajaran sosial dan emosional. Namun, juga rekan guru di sekolah. Guru-guru mulai menyadari arti pentingnya pembelajaran sosial dan emosional atau PSE dalam kegiatan pembelajaran atau dalam lingkungan sekolah sehingga sedikit demi sedikit akan mencoba menerapkannya terutama teknik stop yaitu stop, take a break, observe, and proceed. Untuk jawaban pertanyaan nomor empat, masih dalam konteks pembelajaran, Apa umpan balik yang saya dapatkan? Upan balik yang saya terima adalah guru-guru akan mencoba mempraktikan secara langsung teknik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mewujudkan kompetensi sosial dan emosional atau KSE pada diri murid. Mereka sedikit kaget dan takjub bahwa teknik stop atau stop, take a break, observe, and cross it yang merupakan salah satu teknik dalam yoga yaitu suhasana ternyata dapat diterahkan dan diselipkan juga dalam proses pembelajaran di kelas. Dan untuk pertanyaan terakhir, mengenai penerapan, apa yang ingin saya perbaiki atau tingkatkan agar ini berdampak lebih luas? Jawaban saya adalah Hal yang ingin saya perbaiki atau tingkatkan agar berdampak lebih luas adalah membagikan pemahaman pembelajaran sosial dan emosional atau KSE tidak hanya pada guru di sekolah saja namun juga pada tenaga kependidikan dan gurih sehingga tercipta lingkungan dan warga sekolah yang memiliki kesadaran diri dalam berperilaku, manajemen diri dalam pengelolaan emosi atau pikiran, kesadaran sosial terhadap orang lain di lingkungannya, keterampilan berrelasi dengan berkomunikasi secara efektif serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan. Sekian aksi nyata modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional. Saya ucapkan terima kasih semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Tetap rehasilkan diri dengan cuman dan hati yang cantik. Saya Ike Mayan Baru, Puan Pembeli, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam Guru Penggerak Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.